Intro Rio Haryanto tampaknya masih belum bisa bernafas lega meski telah mendapatkan surat garansi dari Kemenpora untuk bisa berlagak di Formula 1 di tahun 2016 ini. Dari total uang sponsor sebesar 15 juta euro atau sekitar 227 miliar rupiah yang diminta tim Manor Marussia, Rio baru mengumpulkan 11 juta euro atau sekitar 165 miliar rupiah. Uang tersebut diperoleh dari Pertamina dan Kementerian Olahraga. Selaku sponsor utama, Pertamina merogoh kocek hingga 75 miliar rupiah agar Rio bisa berlagak di ajang F1. Pertamina memang memiliki misi ingin mendorong pembalap Indonesia untuk bisa berlagak di kompetisi bertaraf internasional. Selain itu, Kemenpora juga mengelontorkan dana sebesar 100 miliar rupiah atau 6,6 juta euro. Dana tersebut diambil dari APBN lewat fasilitas bantuan dalam akun belanja barang non-operasional lainnya. Untuk bisa tampil di ajang F1 2016, Rio memang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dalam waktu beberapa bulan terakhir, Rio dan manajemennya harus berjuang mencari dukungan ke berbagai pihak, termasuk ke Presiden Joko Widodo. Terima kasih telah menonton!